Kalau kamu seorang founder yang ingin membuat studio game kamu sendiri, ini adalah hal pertama yang perlu kamu lakukan. Berkarir di industri game, itu sebenarnya jalannya ada banyak ya. Ada yang bisa dengan cara apply dan bekerja di sebuah studio game. By the way, kamu bisa cari nih lowongan yang tersedia di industri game, ada apa aja di IGDX Career, linknya nanti aku taruh di deskripsi. Atau opsi lain adalah kamu ingin membuat studio game kamu sendiri, atau menjadi seorang founder. Ini dua pilihan karir yang bener-bener berotor belakang ya. Jadi, either kamu misalnya sukanya bikin game, atau kamu sukanya membuat perusahaan game. Ini dua hal yang butuh skillset yang bener-bener berbeda. Kalau misalkan ternyata pilihan kamu tadi adalah ingin membuat studio game, dan kamu sudah kumpul nih sama teman-teman kamu sebagai sesama founder, nah hal apa sih yang pertama kamu harus siapin? Nah, kita akan bahas di video kali ini. Oke, misalnya tim kamu udah kebentuk nih, udah punya nama studio game. Ada foundernya, bisa berdua, bisa bertiga, bisa berlima, berapapun jumlahnya. Hal pertama yang harus kalian lakukan adalah, sesama founder nih, kalian coba lihat apa sih? Satu ya, harapan kalian terhadap studio game ini. Bisa menjadi semacam visi, atau mimpi, atau target dari masing-masing orang yang mendirikan studio ini. Jadi, ini adalah pertanyaan yang perlu ditanyakan ke semua founder di dalam tim, yakni adalah game seperti apa yang ingin kamu buat. Atau bisa juga pertanyaannya, kita ingin membuat studio game yang seperti siapa? Contohnya misalkan kita masing-masing ditanya ya, menjawab gitu kan. Misalnya, saya sangat senang dengan game JRPG, dan impian saya adalah someday saya bisa bikin JRPG. That's why, dengan studio game yang kita buat ini, saya berharap bisa membuat game JRPG. Atau kalau misalkan bukan based on journal-nya, bisa punya role model sebuah studio game. Misalnya, saya sangat suka dengan Square Enix. That's why, saya ingin membuat studio game, agar suatu saat saya bisa menjadi seperti Square Enix. Itu setiap founder perlu menyampaikan, supaya masing-masing tahu nih, arahnya mau kemana. Karena bisa jadi, setiap orang punya keinginan yang berbeda-beda, dan punya ekspektasi yang juga berbeda tentang studio ini mau dibawa kemana. Nah, itu harus dibicarakan dari sekarang. Ketika sudah tahu nih, masing-masing founder nih ya, kita sudah tahu, oh kita ingin menjadikan studio game kita menjadi, contoh misalnya kalau kita bilang seperti Trollers, Anesia gitu. Misalkan kita bermimpi, oh kita someday ingin menjadi studio game yang seperti Nintendo. Bisa membuat game seperti Zelda, terus ternyata co-founder yang lain gitu. Misalkan pengennya, oh saya nggak pengen jadi seperti Nintendo, saya pengennya ingin menjadi seperti Blizzard gitu ya. Yang bisa buat game yang lebih hardcore, yang lebih banyak bisa merah penghasilan yang banyak. Nah, itu harus ketemu nih antar founder nih, benang merahnya ada di mana nih. Harus bisa kompromi seperti apa nih, sehingga semua orang agree bahwasannya menggunakan kapal ini, kita akan pergi ke sebuah titik-titik tersebut. Bisa game yang mau dibikin, bisa studio game yang ingin kita jadikan role model yang jadi seperti dia, bisa experience yang ingin dideliver, tapi semuanya harus sepakat nih. Ini adalah titik yang ingin kita kejar. Once udah sepakat nih, titik ini sudah dikejar nih. Misalnya kita sudah memutuskan, oke Arsenisia akan menjadi sebuah studio game, misalnya nih ya, yang akan seperti Super Giant, yang goalnya bisa membuat game dengan naratif story yang bagus gitu. Misalnya seperti game-nya Super Giant yang Bastian, Transistor, atau bisa punya game yang replayability-nya tinggi seperti high disc gitu kan, yang walaupun road light, tapi tetap juga bisa membawa naratif yang bagus. Begitu titik itu udah ada, next-nya kita evaluate tim kita saat ini, sejauh apa nih kapasitasnya, kapabilitasnya, kompetensinya menuju titik tersebut. Kita coba berkermin dulu nih, sudah punya belum kita kapabilitas ke sana. Dari sisi teknikal, kita sudah kuat atau belum. Dari sisi bisnis, kita sudah punya modalnya atau belum. Dari sisi market gitu ya, kira-kira kita sudah memahami belum marketnya seperti apa. Dan kalau misalkan emang jarak antara yang ingin kita tujukan dengan kondisi kita saat ini masih jauh sekali, itu pun juga gak apa-apa. Yang penting kita tahu dulu nih kita mau kemana. Dan kita tahu juga saat ini kita ada di mana. Dan studio teman-teman, itu adalah kendaraan yang dipakai bersama untuk mencapai ke titik tersebut. Nah kenapa itu penting? Karena itu adalah akan menjadi bahan bakarnya ya, akan menjadi why, kenapa teman-teman membuat studio game ini, kenapa kita harus berada di kapal ini di saat mungkin ada opsi kapal lain yang lebih besar, mungkin lebih nyaman, mungkin lebih bagus mungkin. Kenapa kita harus berjuang dari nol di kapal baru ini. Karena biasanya kalau ada yang nanya ke saya gitu ya, saya pengen membuat studio game nih, gimana ya caranya biar bisa sukses? Itu sukses di setiap studio game bisa beda-beda. Makanya tidak bisa nih kita main copy paste aja nih, strategi atau cara sebuah studio game untuk bisa sukses gitu ya. Karena mungkin jalannya beda-beda juga, karena tujuannya juga beda-beda. Jadi contoh nih misalkan sekarang nih kita udah tahu nih, oposisi kita ada di Jakarta, dan kita punya goal misalnya nih ya, ingin pergi ke Jogja. Itu jadi sangat menentukan sekali nih, mau naik apa, gimana caranya, saat ini kita punya uang berapa, ada kendaraan apa, itu bisa sangat beda-beda sekali gitu kan. Misalkan ditanya, dan cara traveling gimana dong? Kan tergantung ya, mau perginya kemana, punya budget berapa, mau ngapain aja. Jadi memang penting sekali untuk kita tahu titik akhir dari kapal ini mau dibawa kemana. Terus juga yang tidak kalah penting adalah teman-teman, it's okay, kalau misalnya tujuan kita jauh banget nih, kita kesana kayaknya butuh waktu lama, that's okay. Kemudian di tengah jalan, kita menghadapi sebuah rintangan, misalkan jalannya jadinya tertimbun longsor, kita kalau tadi mau ke Jogja, harus mundur dulu, harus muter balik dulu, that's okay. That's the process, memang seperti itu, tidak mungkin ada ceritanya, si Dibu Sudogi bisa langsung mencapai mimpinya dia. Kadangnya itu kita harus setback dulu, karena mungkin kondisi tertentu, kondisi finansial, kondisi apa lagi, that's okay. Yang penting kita tetap ingat terus bahwasannya, oh kita mau ke titik ini. Bahkan nih ya, bahkan ya, sepanjang perjalanan studio game ini nanti berjalan, titiknya mau berubah pun juga itu nggak masalah. Bagian dari proses juga kan, kita mendiscover ternyata, oh ternyata setelah kita berjalan 2 tahun, 3 tahun, kita nggak pengen ke Jogja deh. Yang kita cari ternyata bukan Jogja-nya, tapi yang kita cari adalah suasana yang apanya, misalkan yang sangat membudaya gitu kan. Itu kan ada opsi lain kan, selain Jogja misalkan bisa ke Bali, atau bisa ke Bandung, bisa banyak opsi lainnya. Berubah itu nggak masalah, titiknya boleh berubah nggak apa-apa. Yang nggak boleh itu adalah tidak punya titik. Karena ini yang berbahaya, karena teman-teman jadi nggak tahu nih, kendaraannya mau kayak apa, jalannya caranya gimana, butuhnya apa gitu, itu nggak tahu gitu. Teman-teman bahkan nggak bisa meng-evaluate apakah strategi yang sudah teman-teman lakukan selama mungkin 2 tahun, 3 tahun ini benar atau nggak, kalau tidak ada titik itu. Ini saya jadi teringat sebuah cerita gitu ya, ketika waktu arsa Indonesia pertama kali berdiri. Persis ini yang saya lakukan gitu, saya roadshow ke studio game-studio game yang ada di sekitar Bandung, waktu itu karena arsa Indonesia kan di Bandung. Rata-rata pertanyaan saya itu gitu, bagaimana caranya bikin game, bagaimana caranya dapat uang dari game, apa yang harus dilakukan supaya bisa sukses, hingga akhirnya saya ketemu sama satu studio game yang waktu itu jawabannya berbeda dibandingkan studio game lain gitu ya. Kalau studio game lain itu dia langsung aja cerita, oh kalau kita cara bikin game-nya kayak gini, kita cara dapat uangnya seperti ini, dan yang cukup menyadarkan saya adalah ketika bertemu dengan company-nya namanya Agate, dan itu waktu itu masih baru 30-an orang, 40 orang gitu ya, kalau sekarang udah 300 orang. Saya kan sekali gitu ketika berkunjung ke kantor Agate, ketemu sama Arief, pertanyaan yang sama saya tanyakan, yang saya tanyakan ke Arief juga gitu kan, adalah, Arief, ini Arsenisia lagi mau mulai, kira-kira boleh sharing gak kalau udah Gate, cara bikin gamenya gimana, cara dapat uangnya gimana, banyak apa-apa yang pertanyaan yang saya tanyakan, cara-cara-cara gitu kan, apa yang dibikin, cara dapat uangnya, dan ini yang menyadarkan saya juga nih ya, Arief waktu itu bilang, kurang lebih kayak gini, saya juga agak lupa bahasanya, tapi kurang lebih adalah, dan sebelum lo lanjutin, gue mau nanya balik nih sama lo, kenapa lo bikin Arsenisia? Kok ditanya gitu kan? Oke, oke, yang terpikir waktu itu adalah, waktu Arsenisia pertama berdiri, itu karena kita ingin membuat game dengan tema budaya, dan kita ingin menggunakan game sebagai, medium untuk melasarkan budaya Indonesia, that's why kita bikin Arsenisia, itu dikupas terus ya, ibarat kata bawang itu ditarik terus nih, alasan yang terdalamnya, kalau cuma pengen bikin game budaya, kenapa gak kerja di studio game lain aja, kerja di Agate gitu misalnya, bikin game tentang budaya, kenapa harus bikin sendiri, terus kayak ada yang cukup menarik juga adalah, emangnya spesionate itu ya, kamu dengan budaya gitu ya, emang kalau di luar waktu, kamu lagi di luar bikin game, apa yang kamu lakukan untuk budaya, emang apakah benar itu motivasi kamu gitu kan, untuk bikin Arsenisia, wah itu digali-gali-gali-gali-gali, terus sampai pada akhirnya, Arief bilang, dan ini ada buku, namanya Start With Why, itu nulis Simon Sinek, coba lo baca itu dulu, tersep di dalam-dalam, kalau udah, udah dapet jawabannya, kita ngobrol lagi, tapi justru itu, jadi ngebuka mata saya juga gitu kan, oh ya juga ya, jadi harus menentukan juga nih, kenapa kita harus bikin Arsenisia, emang kita mau dibawa kemana, dan ternyata, modal titik itu, itu sangat berpengaruh kepada dinamika, bagaimana company itu berjalan, jadi, tadi ya, kalau kita gak tau, how-nya, kita gak tau what-nya, tapi kalau kita tau why-nya gitu, kita tau nih, company mau dibawa kemana, itu relatif lebih mudah, untuk dicari jawabannya, that's why, ini saran yang aku selalu berikan ya, kalau misalkan ada studio game yang baru, baru berdiri, foundernya, baru ngumpul, coba deh, ngobrol, kenapa harus bikin studio game, dan ingin jadi studio game seperti apa, mau bikin game yang kayak apa, itu ditulis, biar gak lupa, dan juga biar bisa dievaluasi, karena kalau misalnya kita udah kasihkan, bikin game udah setahun, dua tahun, kadang kita lupa gitu, bahwasannya, ya kita punya mimpi ini ya dulu ya, ini sekarang kita ada di mana ya, kita kayaknya udah jalan jauh banget, tapi kayak gak bergerak kemana-mana, itu jadi tidak bisa mengevaluasi, juga nih, udah sampai mana progresnya, jadi itu aja buat teman-teman, balik lagi, kalau ingin berkarir, ingin membuat studio game sendiri, pastikan teman-teman dan founder-foundernya, itu punya satu target bersama, yang ingin dikejar, yang sudah semuanya aware, oke, ini titik yang mau kita kejar, kedua, cek saat ini, sejauh apa kondisi kita dengan titik tersebut, dan yang ketiga, it's okay kalau titiknya berubah, it's okay kalau kadang kita harus mundur dulu, yang penting yang tidak oke adalah, kalau misalkan kita tidak tahu, atau tidak punya titik goal, kemana kapal studio game kita ini mau dibawa, itu aja video untuk kali ini, kalau misalkan ada pertanyaan, langsung tinggalkan aja di kolom komentar ya, kita ketemu lagi di video berikutnya, bye-bye. Sampai jumpa di video selanjutnya,